Seekor kukang yang masuk ke rumah warga ini dievakuasi petugas di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kukang dewasa ini masuk ke rumah Jumat lalu, lalu diserahkan ke petugas BKSDA, karena warga tahu satwa ini langka dan dilindungi. Sementara petugas BKSDA pos Sampit menduga, kukang pernah dipelihara warga sebab lokasi penemuan berada di kawasan padat penduduk dan jauh dari habitatnya. Kukang segera dibawa petugas untuk dilepas diarkan ke habitatnya di salah satu kecamatan di Kota Waringin Timur. Berdasarkan data BKSDA pos Sampit, populasi kukang saat ini hanya ada di beberapa kecamatan yang masih memiliki kawasan hutan. Agar populasi satwa langka tetap terjaga dan tidak punah, warga diimbau tidak memelihara atau memperjual belikannya. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, AINUS melaporkan.